Zionis Israel belum juga jerah menyerang warga Gaza Palestina. Memasuki pekan ke-11 ini mereka bahkan menyerang rumah sakit dan terus merangsek ke jalur Gaza bagian selatan hingga menimbulkan tragedi kemanusiaan yang kian memburuk. Kita sudah terhubung bersama dengan pengamat Timur Tengah ada Pak Abdul Muta'ali yang akan berdiskusi dengan hal ini. Assalamualaikum Pak Muta'ali. Assalamualaikum Pak Muta'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maria dan Mas Al-Fat. Ya Pak Muta'ali, apa yang menjadi analisis Anda sejauh ini tentang masih saja berlanjutnya serangan Israel ke jalur Gaza? Ya, saya kira yang dilakukan oleh Zionis Israel melalui IDF-nya kemudian dibantu oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Jerman, Italy, dan Perancis ini memang sengaja untuk membumi hanguskan, meratakan tanah Gaza. ingin mengusir masyarakat Gaza khususnya bahkan tepi barat begitu agar keluar dari Palestina, kan begitu. Sehingga ini mungkin akan lebih parah ya dari Nakbah yaitu hari duka yang lebih parah dari 1948 dari mana 700 ribu masyarakat Palestina itu keluar dari negerinya dan tidak bisa kembali. Jadi mereka ingin mengusongkan ya bukan hanya tanah Gaza tetapi juga tepi barat sehingga mereka bisa merangsek, menguasai secara total. Maka sah lah ini disebut sebagai genosida yang luar biasa. Tadi Mbak Maria menyebut banyak fasil yang terkubur. Bukan terkubur Mbak Maria, tapi dikubur hidup-hidup. Jadi sekarang terjadi perubahan global yang luar biasa. Dulu anak-anak muda memakai baju Abu Ubaidah mungkin takut disebut teroris. Tapi sekarang coba masyarakat Amerika, Inggris, Eropa, bahkan Indonesia itu bangga memakai baju Ubaidah. Sehingga mereka tahu begitu sebetulnya siapa yang berbicara humanity, human right, kan begitu. Kemudian yang berbicara fasi terkait demokrasi, berbicara toleransi, berdiri di atas kemanusiaan. Mana sebetulnya yang tegak lurus dengan kemanusiaan, mana yang sekedar lipstick saja. Buktinya Pak, hari ini itu di Jakarta saya ada tiga aksi belak damai luar biasa. Pertama di Kedutaan Besar Amerika Serikat, kemudian di Museum Bahari, dan yang ketiga di Masjid Raya Cinerik. Dan semuanya tidak sepi orang. Banyak orang. Banyak orang. Menunjukkan bahwa orang ketika berbicara kebiadaban, genosida, itu satu hati. Ini kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga di satu sisi ada hampir 19 ribu yang syahid dari pihak Palestina. Tetapi jangan salah ya. Juga kalau perang ini terus berlanjut, saya kira justru kerugian bagi Amerika. Misalkan sampai masuk ke bulan ketiga atau bulan keempat hingga bulan Desember, Januari terus perang. Saya kira itu membuktikan bahwa mereka sebetulnya itu sedang melakukan genosida. Bukan berperang dengan Hamas. Bukan berperang dengan pejuang Palestina. Tetapi mereka ingin menghabiskan, ingin mengosongkan bumi Palestina. Pada saat yang bersamaan, kalau mereka betul memerangi pejuang Hamas, harusnya mereka berperang dengan mereka. Tapi ini tidak. Dari 3.000 pasukan Hamas, kan yang bisa diklaim mereka wafat oleh IDF, kan hanya 40 orang saja. Sebaliknya, Yerusalem Post itu memberitakan, luar biasa, banyak sekali ada 7.500 pertimati di rumah sakit-rumah sakit tentara yang dimiliki oleh IDF. Itu pertimatinya sudah digunakan. Saya kira ini kerugian besar. Begitu. Nah, ditambah lagi Amerika Serikat itu mengeluarkan veto-nya untuk mencantikan senjata. Karena, banyak negara yang sudah inden beli senjata kepada Amerika, beli senjata kepada IDF, ternyata Merkava tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka industri percintaan Amerika Serikat, saya kira kalau mereka tidak memveto, ya mungkin malu juga. Nah, ini yang mesti diingatkan ya. publik Amerika sudah mengingatkan government-nya. Demikian Mbak Maria, Mas Al-Fatih. Menarik, dan juga sepakat tentunya dengan pendapat Anda, Pak Motali. Nanti kita lanjutkan diskusi sejeda ya. Sesaat lagi, pemirsa tetap bersama kami di kabar petang. Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi bersama dengan Pak Abdul Motali. Masih terhubung bersama kami, Pak Motali. Ya, masih Mbak Maria. Ya, Pak, kami menanyakan apa pendapat Anda atau analis Anda mengenai ada tiga Sandra Israel yang kemudian meninggal dunia akibat salah tembang. Ini dampaknya terhadap Israel dengan dinamika seperti saat ini seperti apa? Ada 280 Sandra Israel itu justru yang wafat karena serangan roket Israel, Mbak Maria. Jadi bukan hanya tiga, tapi lebih dari itu. Dan itu ada rilisnya ya di beberapa media. Artinya, ketika mereka melakukan genosida, serangan yang luar biasa membabi buta, justru bukan hanya merugikan pihak Palestina, tapi masyarakat Israel sendiri yang di Sandra. Itu sebabnya ketika beberapa keluarga Sandra dibebaskan, mereka pulang ke rumahnya masing-masing ke Tel Aviv, lantas Benjamin Netanyahu yang Perdana Menteri Israel mengunjungi mereka, itu Benjamin Netanyahu ditolak untuk hadir. Kenapa? Anda telah membunuh tetangga kami, Anda telah membubar di tetangga kami, rakyat Anda sendiri. Kenapa? Yang namanya roketkan, dia terserah, mana suka, dia jatuhnya di mana. tibanya untuk siapa? Begitu. Jadi, itu sebabnya Benjamin Netanyahu bukan hanya dimusuhi oleh masyarakat Gaza, oleh masyarakat Tepi Barat, oleh seluruh masyarakat Palestina, dimusuhi oleh dunia internasional, plus dia juga dimusuhi oleh masyarakatnya sendiri. Begitu. Karena tidak sedikit ya, para Sandra itu yang tewas, ya, itu justru oleh Merkava mereka, oleh roket mereka. pada saat yang bersamaan terjadi ketakutan yang luar biasa. Ada 17 juta, itu orang Israel yang tinggal di Israel. Bayangkan, itu sudah hampir 2 juta, Mas Al-Fat, Mbak Maria, itu yang keluar dari Israel. Kenapa? Ada ketakutan yang luar biasa. Ditambah memang warga negara asing sudah tidak ada. Dulu, sebelum serangan 7 Oktober, itu, kalau ada serangan dari Hamas, mereka biasa-biasa saja, happy saja. Kenapa? Masih bisa mengadalkan drone. Ya, tapi hari ini, drone tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kita tidak melihat hari ini bagaimana fungsi Iron Dome yang dimiliki oleh Israel. Jadi, terjadi ketakutan yang luar biasa. Sirinnya berbunyi tiap waktu, Mbak Maria, di Israel. Pak Mutali, kalau kita lihat ini perang yang sudah berkelanjutan begitu lama, sudah masuk ke Pekan XI, begitu informasinya. Bagaimana sebenarnya kondisi dari Israel itu sendiri? Karena ada kabarnya bahwa mereka bisa diambang kebangkrutan, dengan biaya yang cukup besar dalam perang ini. Tapi secara kenyataannya bagaimana Pak, dari hasil analisa Anda mungkin? Baik, Routers itu tiga hari berturut-turut Mas Al-Fatya menurutkan berita, we lost the war, we lost the war, we lost the war. Ini luar biasa. Pada Routers itu, supplier, berita untuk paling tidak keuntungan, benefit yang memberikan keuntungan bagi Zionis khususnya. Tapi hari ini rupanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Menurunkan berita itu luar biasa, tiga hari berturut-turut. Di pagi hari, di siang, di malam. Walaupun beritanya pendek. Kenapa? Karena fakta di lapangan itu terjadi ketakutan yang luar biasa. 2.000 serdadu Amerika itu dirilis oleh Amerika Serdia, oleh Pentagon, nggak kurang, masih itu ratusan ya. Antara 100 sampai 200 lah, itu yang yang tewas. Padahal mereka terlatih. Dilatih oleh para perwira tinggi Amerika yang dulu pernah melakukan invasi darat ke mana? Ke Bagdad. Sehingga seorang Saddam Hussein itu bisa ditangkap dan dihukum gantung. Nah, lalu mereka menyiapkan serdadu ini untuk serangan darat. Ternyata beda Bagdad sangat berbeda pula dengan Gaza. Karena di Bagdad tidak ada terowongan. Sedangkan di Gaza itu terowongan-terowongan. Kalau perang ini yang sekarang sudah masuk hari ke-72 sampai 3 bulan, 4 bulan ke depan saya kira ini ekonomi Israel akan bangkrut. Demikian, Mas Al-Fat. Terlebih lagi untuk saat ini nampaknya Israel sudah membabi buta bahkan pengusia-pengusia dari warga Gaza juga kemudian turut diserang rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Larangan internasional pun juga kemudian diabaikan oleh Israel. Anda melihat ini akan berlangsung sampai kapan, Pak Motali? Saya kira kekuatan zonis hanya satu bulan lagi, Pak. Apalagi publik Amerika, publik Inggris, Perancis, kebanyakan publik di Uni Eropa itu akan mendesak pemerintahannya untuk stop bantuan kepada zonis Israel. Kenapa? Karena ekonomi di Amerika sendiri kan luar biasa. Kita di Indonesia hanya ada pemadaman listrik bergilir. Di Amerika ada government shutdown. Ada pemadaman pemerintahan bergilir. Artinya bahwa sebetulnya ekonomi Amerika tidak sedang baik-baik saja. Pada saat yang bersamaan, masa mereka harus membantu loan yang luar biasa. Bahkan kalau alutsista itu bukan loan, tapi gif. Bantuan cuma-cuma. Saya kira publik Amerika cerdas lah. Ini harus dihentikan. Kenapa? Merusak. Merusak kemanusiaan, merusak tatanan dulu. Kalau wajar lah kalau Noam Chomsky menulis buku The Precipist Jurang. Kalau Amerika terus membela Zionis Israel, maka akan terjadi jurang Perang Dunia Ketiga. Kerugian untuk kita semua. Maka mesti dihentikan apa yang dihentikan oleh Amerika Sikrat dan Uni Kelopan. Baik, itu tentu menjadi harapan kita semua agar perang segera berakhir dan menjadi kemerdekaan bagi Palestina tentunya ya. Terima kasih Pak Mutali sudah bergabung sama kami. Assalamualaikum. Terima kasih.